Lah wong pengen jabatan menteri dan sekarang ada tempat kosong, kok ya gak dikasih tempat? Oh kok ramsak kayak itu. Kasian toh. Nah itu kan jadi tanda Pak Jokowi gak ngasih dukungan ke Demokrat. Ini dia, info terkini Widya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nih gimana sebenarnya? Kok Pak B.Y. bicaranya bikin telinga presiden merah? Demokrat itu sebenarnya dukung siapa? Pasangan Prabowo Gibran atau dukung Prabowo saja? Memangnya bisa begitu. Partai dukungnya calon presiden, sementara cawapresnya gak didukung. Dan kemarin ketika pidato politik di Cipubur, Wih wih, huha, itu loh lomboknya 15 kali ya. Waduhnya bro, nampol. Pak B.Y. melihat banyaknya kampus bersuara menyoroti pesta demokrasi sekarang ini jadi semacam warning. Pak B.Y. menyimpulkan sebagian pihak khawatir pemilu tidak berlangsung damai, jujur dan adil. Wah ini asik nih bila peponya Mas Ahaye ngomong beginian. Itu tandanya turun gunung beneran. Tapi nyasar gak ya? Karena yang diserang kok malah pemerintah. Padahal di pemerintahan ada Prabowo, capres yang didukung demokrat. Bukankah itu tandanya nyasar? Mestinya ngebila kok malah kritik pemerintah? Apa Pak B.Y. lupa tuh? Ah, masa sudah pikun? Wah masih gagah loh, bisa berpindah tuh dengan jelas. Pak B.Y. kan gak hanya khawatir pemilu tidak berlangsung damai, jujur dan adil saja. Bahkan bisa ditangkap, gak mungkin pilpres sekarang ini satu putaran. Soalnya bila pilpres satu putaran berarti ada yang curang. Jika ada kecurangan, maka banyak pihak yang gak nerimau. Lalu bisa terjadi konflik horizontal, konflik antar warga, antar pendukung. Apa yang disampaikan Pak B.Y. dalam bidato politik? Menyiratkan dirinya itu memiliki perhatian dan kasih peringatan pada presiden penggantinya. Jangan sampai pemerintah curang, demokrat tidak boleh dicurangi. Dan ini membuktikan presiden ke-6 itu gregetan dengan penggantinya. Bisa jadi, karena presiden ke-7 performanya lebih baik. Tapi yang pasti di akhir masa jabatan masih mending dengan Pak B.Y. Bener, dulu banyak kader demokrat korupsi. Dan mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika ada kasus Senturi yang sampai sekarang gak jelas bagaimana, Bu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan beralasan bekerja di Botbank. Padahal ya momet dengan model kepemimpinan Pak B.Y. waktu itu. Sekarang kan bedanya, semua urusan negara kayak diarahkan demi kemenangan anak Jokowi. Mulai dari undang-undang yang direvisi ke MK, Ada juga pendaftaran yang sarannya belum diganti. Makanya KPU sampai dihukum DKPP. Lalu menteri-menteri disarankan Belani anak Jokowi. Serta banyak kasus lainnya. Munculnya suara keras dari berbagai kampus di Indonesia makin menunjukkan. Pemerintah sekarang ini sudah kelewatan. Tidak menjaga amanat rakyat. Benarkah Pak B.Y. keras disebabkan suara kampus Serta yang dialami rakyat. Atau disebabkan karena putranya. Mas Ahaye gagal jadi menkopol hukam. Padahal kan semua tahu jabatan ini kan kosong. Ditambah durasi jabatan menteri masih sembilan bulanan. Ya lumayanlah bila Ahaye jadi menteri. Minggu kemarin Pak Jokowi juga bertemu. Olahraga pagi, sepedaan, serta sarapan sama Mas Ahaye. Peristiwa itu kan menjadi Pak B.Y. G.R. Kepedean. Anaknya segera jadi menkopol hukam. Neng beberapa hari usai Pak Mahfud pamitan. Lah kok surat atau telepon Pak Pratik. No. Tidak muncul di layar HP-nya. Batinnya Pak B.Y. Wistak sokong. Kok tidak tahu balas budi. Padahal sembilan tahun dari jadi oposisi. Kio mumet. Terpahit. Tidak bisa dapat apa-apa. Menjelang pilpres. Ditibu sama Nasdem. Membuat Demokrat merapat ke Kualisi Indonesia Maju. Kebenaran Profesor Mahfud mundur. Ini kan jadi peluang dan kesempatan. Cowok gantengnya jadi menteri. Kemarahan Pak B.Y. Sebuah kemarahan yang wajar. Dan ini yang dirasakan para ayah pejabat. P.Y. Caranya ngoleknya gawian anaknya. Supaya tidak menganggur. Kehabiskan duit kerja keras bapaknya. Apa Pak B.Y. iri. Dulu saat dia jadi presiden. Belum sampai kasih jabatan anaknya. Eh lah kok keburu habis. Sementara Jokowi. Satu anak dan satu menantu. Pes dapat kerjaan wali kota. Sedangkan si Bungsu dikasih mainan tuh. Partai politik. Sama persis kayak SPY. Gengsi dong. Presiden ke enam mau bagaimanapun harus lebih sukses. Dia kan mantan TNI dengan bintang empat. Alias jenderal penuh. Lalu mampu meraih dokter di IPB. Bisa melukis. Mengarang lagu. Menulis buku. Eh lah kok cuma dikalahkan seorang tukang kayu. Proyek Jokowi juga lebih banyak. Berhasil di berbagai bidang. Wis pokoknya jika dibandingkan. Orang-orang Demokrat akan senewen. Rasa inilah yang bikin rusak. Lalu meski dukung Prabowo. Demokrat tak mau dukung Gibran. Bener. Gibran sempat ke Cikeas. Dan diterima dengan baik. Ning bukan itu yang diharapkan Pak B.Y. Bukan. Si Pepo ini pengen anaknya dilantik Menko Polhukam. Bukan Menko D.C. Artinya bukan nanti-nanti gitu loh. Ah ya butuh portfolio. Agar karir politiknya di masa depan bisa semerlang. Saat ini jadi pemilu atau pilpres penentuannya. Bila usai pilpres. Dia menjabat menteri. Demokrat bisa bangkit kembali. Tapi misalkan tidak jadi apa-apa. Langkah-langkah politiknya kian sulit. Tidak akan terbuka peluang atau kesempatan sama. Tidak heran. Pak B.Y. makin keras bersuara. Lawang pengen jabatan menteri. Dan sekarang ada tempat kosong. Kok ya gak dikasih tempat. Oh kok ramsak kayak itu. Kasian loh. Nah itu kan jadi tanda. Pak Jokowi gak ngasih dukungan ke Demokrat. Oh iya. Bila kita lihat iklan Partai Demokrat di TV. Iklan yang baru dipasang di TV. Yang mengejutkan. Gak ada foto atau video Jokowi apalagi Gibran. Artinya saat itu Demokrat benar-benar tidak mau mempersamai pemerintah. Demokrat tidak akan serius memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Nanti kita akan lihat siapa yang bakal merosot. Apakah perolehan suara Demokrat. Demokrat atau perolehan suara Presiden. Di satu sisi kondisi partai ini memang butuh diperhatikan banyak pihak. Wong dulu sempat berkuasa merajai kursi DPR. Tapi kini terluntah-luntah. Kita tidak lagi mendengar Demokrat yang punya keteguhan. Yang punya semangat. Yang punya gairah memperjuangkan rakyat. Akhirnya apakah Demokrat atau Gibran. Yang jalan politiknya bakal meredup tahun ini. Demikian info terkini media. Sampai ketemu lagi di. Ini dia. Info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia. Info terkini media. Ustaz. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.